Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara yang berbahagia Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa Yang telah memberikan kita kesempatan kepada kita semua Sehingga kita dapat hidup disini dengan harapan dapat menjiwai dan membangkitkan kembali aura Pancasila dalam lubuk sanubari kita Saudara-saudara yang terhormat Tentunya kita tidak asing dengan kata Pancasila Sejak kita duduk di taman kanak-kanak Sampai saat ini Acapkali kita mengumandangkan Pancasila dengan lantangnya pada saat upacara bendera Tetapi apakah pengamalan kita terhadap Pancasila selantang dengan mengumandangkannya kita pada saat melafalkan Pancasila waktu upacara? Apakah kita sudah mampu mengumandangkan Pancasila dalam kehidupan nyata? Apakah sudah? Jawabannya ada pada diri kita sendiri Saudara-saudara Pancasila adalah kekayaan bangsa Indonesia Yang tidak ternilai harganya Rangkuman dari nilai-nilai luhur yang digali Bung Karno Sang proklamator Presiden Republik Indonesia yang pertama Dari akar budaya bangsa yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal Sehingga dapat dijadikan landasan dan fasa-fah hidup bangsa Indonesia yang majemuk ini Sudah seharusnya kita mengumandangkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Sangat disayangkan jika kini pengalaman Pancasila masih mengalami banyak hambatan Pancasila jangan dijadikan retorika belaka Pancasila harus diimplikasikan dalam kehidupan nyata Namun nyatanya sampai saat ini Pengamalan Pancasila terhalang seribu hambatan Bisa jadi karena adanya proses dan dinamika politik yang memanipulasi demi kekuasaan yang hampir mengingkari nilai-nilai Pancasila Pancasila dirasa kian meredup dan terpinggirkan Globalisasi yang ditandai berkuasanya liberalisme dan kapitalisme Semakin menggiring terjadinya krisis identitas pada manusia Indonesia Kemana perginya para insan Pancasila Kemana benar-benar sudah lenyapkah mereka Jika peristiwa ini sampai terjadi Malu Malu kita berlindung di bawah naungan sayap Sang Garuda Malu Saudara-saudara yang bijaksana Mari kita renungkan bersama Dimanakah ketuhanan yang Maha Esa Jika toleransi antarumat agama seakan tak ada Bahkan manusia tak mau menjalankan agama Manusia seakan hidup di alam rimba Manusia banyak yang meninggalkan tata kerama Nasib para manusia akar rumput yang merasa nasibnya dicabut-cabut oleh pengusuran lahan tanpa etika Serta pengusuran para pedagang kaki lima misalnya Sudah sesuaikah sila dengan kemanusiaan yang adil dan beradab Nasionalisme tampak terkoyak-koyak Nasionalisme bagaikan paham tua yang telah usang termakan zaman Demokrasi berkembang bebas tanpa batas tanpa identitas dan tanpa moralitas Persatuan dan kesatuan laksana rumah tak bertuan Demokrasi liberal yang berkembang di barat dengan sistem pemilihan langsung yang dimamah mentah-mentah Telah menyingkirkan sila kerakyatannya yang dipimpin oleh imbat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan Kesenjangan sosial nampak jelas dikelopat mata Inikah yang dinamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Cobalah sodara-sodara renungkan Cobalah sodara-sodara resapi Betapa rapuhnya bangsa kita Kemanakah perginya aura Pancasila Sebagai jiwa bangsa Sebagai pandangan hidup bangsa Sebagai falsafah hidup bangsa Kemanakah perginya Pancasila Seakan-akan hilang makna Sepi arti Bahkan telah kehilangan rohnya Lalu dengan apa kita berpegangan jika Pancasila sudah sedemikian lemahnya Saudara-saudara Generasi penerus bangsa Mari kita hidupkan kembali wacana publik tentang Pancasila Jangan hanya didasari oleh romantisme historis belaka Masa lalu yang pahit sudah dialami bangsa Indonesia Ketika itu Pancasila seolah-olah kehilangan nama baiknya Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila Dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Adalah tantangan yang tidak kurang beratnya Karena masih terdapat banyak kontradisi Yang tidak sesuai dengan esensi dan nilai-nilai dalam Pancasila Ketika itulah orang menganggap Pancasila sebagai omong kosong belaka Saudara yang mijaksana tanggung jawab melestarikan Pancasila Bukan hanya menjadi domain negara Tetapi seluruh elemen bangsa juga yang memiliki tanggung jawab moral Sebagai warga negara yang baik Tentu kita menginginkan Pancasila yang bangkit bukan bangkrut Oleh karena itu Saudara-saudara Mari kita bangkitkan kembali gelora dan semangat Pancasila Yang menggebu-gebu mulai dari diri kita sendiri Agar negara kita yang maju, berjaya, dan semoga kita mendapat menjadi manusia Pancasila yang bermoral Berguna bagi bangsa dan negara Semoga Sekian dari saya Lebih dan kurang saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh